Dan pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai perang kandungan alam minyak yang lainnya dalam skincare yang juga bermanfaat untukmu. Halo, Lunaro. Kembali lagi bersama saya, Dr. Lidia Pamela, tesoran dokter spesial tadi. Dan pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai perang kandungan alam minyak yang lainnya dalam skincare yang juga bermanfaat untukmu. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas top 5-nya nih dok. Apakah ada yang lain dok, natural ingredient yang memiliki manfaat baik ke kulit kita? Sebetulnya banyak natural ingredient selain yang memiliki manfaat baik untuk kulit kita. Namun kali ini, saya akan membahas 4 di antaranya, yaitu chamomile, extract laginaria atau wabu air, tea tree, dan juga extract di masakunan. Ingredients yang pertama yaitu chamomile. Chamomile sudah lama dikenal sebagai antioksidat dan juga membantu meningkatkan digulasi pada kulit kita, sehingga cocok untuk tipe kulit terdini, serta baik digunakan untuk tipe kulit fungsi terdini. Selain itu, chamomile juga dilatih aman dikombinasi dengan pengguna gensi yang lain, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Tea tree sangat baik untuk membantu menggeringkan cerawat dan membantu mengurangi pemengkakan cerawat yang senang mengadang. Selain itu, dapat juga untuk mengurangi produksi kelenjar sebu, sehingga sangat baik digunakan pada tipe kulit berminyak atau kulit normal cenderung berminyak. Selanjutnya, laginaria atau ekstrak kabu air. Ekstrak kabu air memiliki senyawa kloponoid yang berfungsi sebagai antioksidat yang memiliki banyak manfaat untuk kulitmu, meningkatkan kelembapan senyum cocok untuk tipe kulit yang kering, memiliki manfaat cauming yang cocok untuk tipe kulit sensitif, serta memiliki efek antibakteri yang membantu meredakan cerawat yang senang mengadang. Selanjutnya, ekstrak bunga sakura atau primus fiduensis. Kandungan ini memiliki banyak manfaat, salah satunya pada bagian daun. Primus fiduensis atau ekstrak bunga sakura memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai antioksidat kami, meningkatkan elastifitas kulit dan menutrisi kulit, serta sebagai anti-inflammasi yang melindungi kulit dari berbagai faktor yang menyebabkan peradangan, seperti kulit yang sedang menjalankan silikasi dan gak tahu. Selain itu, kandungan ini juga memberikan efek flowing pada kulitmu, apabila rutin digunakan. Menurut dokter, salah satu ciri skincare yang aman apakah sudah memiliki izin dok? Iya, betul. Jadi, salah satu ciri skincare yang aman, yaitu yang sudah memiliki izin oleh badan pokok. Kemudian, skincare yang aman bisa dilihat dari ingredients di dalamnya, yaitu yang berasal dari bahan alami dan terbukti memiliki manfaat baik bagi kulit kita, serta aman digunakan dalam jangka panjang. Ciri lainnya adalah diproduksi oleh brand yang baik, karena biasanya brand yang baik akan memproduksi skincare dengan teknologi yang tepat. Salah satunya yaitu nano-technology, di mana teknologi ini akan membantu penetrasi atau penyerapan dari produk skincare secara lebih baik di dalam kulit kita. Yang terakhir, yaitu skincare yang digunakan harus disesuaikan dengan yang di plus jenis kulit kita saat ini. Menurut pendapat dokter, skincare lunara itu aman atau tidak, dok? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama, sudah memiliki izin dari badan pokok. Kedua, berasal dari ingredients alami dan aman digunakan untuk jangka panjang, serta menggunakan teknologi yang tepat, yaitu nano-technology, yang membantu penyerapan kegat skincare ke lapisan kulit kita. Oke, jadi, Lunalo sekarang sudah mengetahui beberapa dari teknologi alami yang lainnya yang memiliki manfaat baik untuk kulit. Jadi, jangan sampai salah dalam memilih skincare yang aman dan baik untuk kulitmu. So, get your glowing skin by nature!